Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube aku Soprida Ida Lahat Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua Ma itu pula Nggak jemel-jemel kita di Manekina Pagi ini kami bakal pergi Cari sepatu buat Musim dingin Buat Adrian juga buat aku Jadi ikutin cerita kami hari ini Nah ini kami mau makan dulu Kami mau makan dulu Udah habis makan Baru nanti kami Ke toko ini lagi Cari Cari sepatu Buat Adrian Sama nanti Mana tahu ada sepatu book Buat aku lagi Kami makannya di Kayak rumah makan Kayak restoran Jepang gitu Jadi kayak all you can eat Jadi ikutin kami Nanti aku kasih tahu ya Gimana menu-menunya Chau-chau yang mana nak Chau-chau Chau Chau Jepang Apa ya Mana kita Mana kita Jepang selamat menikmati 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 sepatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 sepatu selamat menikmati 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 sepatu setengah boot untuk musim dingin gitu jadi harganya itu dari yang 29-30 jadinya harganya jadi 22 22 23 euro 23 euro itu sekitar sekitar 350.000 lah ya Jadi kalau sepatu-sepatu yang gini ya itu kalau di Itali itu memang termasuk murah gitu kalau mau dibandingkan harga di Indonesia karena kan kayak di lagu gitu ya sepatu kulit dari Itali gitu memang terkenalnya sepatu-sepatu kayak gini-ginian gitu sepatu jenggel lah atau orang gitu ya apa banyaknya modelnya di Itali di Perancis pokoknya di Eropa gitu yang model gini gitu Nah itu sih aku bukan mau nunjukin belanja-belanjaan aku gitu ya tapi aku tuh pengen sharing kalian gitu terutama kalian yang ada di Indonesia gitu ya jadi kalau kita hidup di apa di Eropa gitu kayak aku tinggal di Itali gitu memang eh apa ya eh setiap musim itu memang banyak kebutuhan gitu banyak kebutuhan musim dingin itu menambah lagi kebutuhan lebih banyak lagi daripada musim panas gitu jadi intinya intinya gitu yang enggak mudah gitu loh hidup di negara orang di negara Eropa negara empat musim itu memang enggak mudah sama sekali gitu pokoknya itu ya kita harus bertarung harus harus menyesuaikan diri gitu harus beradaptasi gitu harus bisa mengatur apa keuangan kita gitu lah jadi kita tuh harus gimana caranya supaya enggak banyak pengeluaran gitu apalagi dengan kami yang udah punya dua anak gitu ya jadi kalau misalnya memang enggak enggak apa enggak pintar-pintar gitu ngatur keuangan gitu ya dengan dua anak gitu memang itu memang agak kesusahan banget gitu apalagi cuma suami aku yang kerja gitu ya nah jadi itu deh jadi jangan dianggap gitu tinggal di Eropa tinggal di Itali tinggal di negara manapun gitu apa kehidupan yang enak-enak gitu dimananya dulu yang enak gitu kalau aku sih jujur kalau aku kalau bisa kalau bisa ada kesempatan untuk tinggal di Indonesia mungkin aku lebih tinggal di Indonesia gitu ya tapi sampai saat ini belum belum bisa gitu belum tercapai gitu ya ya mudah-mudahan di apa di masa depannya nanti bisa tinggal di Indonesia gitu dan itu aja sharing aku hari ini gitu ya mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah buat kalian gitu kehidupan kehidupan di Eropa itu rumah terutama tempat kayak aku gitu ya tinggal di kita disini gitu gimana gitu ya jadi gitulah pokoknya belum lagi omong-omongan orang gitu yang aku penampilan aku begini gitu ya terus bawa anak aku keluar dengan cara aku sendiri gitu pokoknya semua semuanya itu memang harus kuat-kuat mental gitu loh kalau nggak kuat mental kalau nggak tahan banting kalau apa pokoknya kalau nggak eh pokoknya nggak nggak kuat-kuat gitu mungkin eh apa udah udah minta pulang gitu loh nggak tahan gitu tinggal di negara orang gitu jadi ya begitulah apa sedikit pengalaman aku sedikit pembelajaran aku selama aku tinggal di Itali bersama keluarga aku ya udah itu aja makasih terima kasih semua-semuanya terima kasih gala-gala segala-gala jame kita jame lahat terima kasih udah menonton video-video kami itulah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baby tikanya ngenyak jempol Oh sayang munda ya hahaha oh makasih Assalamualaikum ciau ciau itu nana ciau ciau mwah ya ya Terima kasih telah menonton